Bupati Kuningan Simbolis serahkan sertifikat masal PTSL di Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan. Global Rise TV Kuningan, Masyarakat Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kuningan, merasa senang. Hari ini Kamis 1901-2023 akan mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah melalui program PTSL, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2022. Hadir dalam acara penyerahan simbolis Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH, Kepala ATR atau BPN Kabupaten Kuningan Surahman STMH, Camat Ciawi Gebang Muhammad Solihim SSOSMSI, Kapolsek, dan Ramil Ciawi Gebang, BPD, LPM serta masyarakat penerima sertifikat PTSL dan undangan lainnya. Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH, dalam sambutannya mengapresiasi kepada Kepala Desa dan Jajarannya, serta masyarakat Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Gebang yang telah memanfaatkan program pemerintah untuk kepemilikan tanah melalui program PTSL. Program ini sangat mudah dan murah terjangkau biayanya bagi masyarakat dengan hanya biaya Rp150.000 dapat memiliki surat kepemilikan tanah, melalui program pemerintah PTSL, lain halnya kalau kepengurusan secara individu biayanya akan lebih mahal, sehingga sangat apresiasi pada masyarakat Desa Pamijahan yang telah memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui program PTSL ini. Dari kuota Rp89.000 sertifikat Alhamdulillah mencapai 92 persen, dan Bupati berharap bagi masyarakat pergunakanlah program PTSL ini karena sangat memberikan kemudahan dan keringanan biaya, sangat menyayangkan kalau program ini tidak dimanfaatkan, dan Desa harus betul serius karena untuk membantu masyarakatnya. Di tahun 2023 program PTSL tetap dilaksanakan walaupun kuotanya tidak sesuai harapan, pungkasnya. Kepala ART BPN Kabupaten Kuningan Surahman STMH menyampaikan pada Global Rise TV, dari target kuota PTSL Kabupaten Kuningan Rp89.000 sertifikat Alhamdulillah mencapai angka 92 persen walaupun belum sesuai harapan, dan kami sangat bangga dan apresiasi ke Pak Anton Sutono Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Ciawi Gebang Kuningan, dari kuota 1.872 sertifikat Alhamdulillah 100 persen tercapai, ini merupakan contoh yang baik untuk diikuti oleh desa yang lainnya di mana mendapatkan program PTSL agar segera dimanfaatkan dan direalisasikan ke masyarakat, karena program ini untuk membantu masyarakat status kepemilikan tanah. Surahman menyampaikan terima kasih atas dorongan dan dukungan Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama, Polres Kuningan, dan DIM 0615 Kuningan yang selalu memberikan support dan solusinya, pungkas Surahman. Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Ciawi Gebang Kuningan Anton Sutono saat ditemui awak media Global Rise TV, menyampaikan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun anggaran 2022 untuk Desa Pamijahan mendapatkan kuota 1.872 sertifikat dari kantor ART BPN Kabupaten Kuningan Alhamdulillah tercapai 100 persen realisasi semua, dan menjadi Desa Pamijahan lengkap bersertifikat, mudah-mudahan sertifikat kepemilikan tanah ini dapat membantu dalam mengatasi masalah ekonomi, dan yang nantinya dapat mensejahterakan keluarga, serta dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Desa Pamijahan, semoga Desa Pamijahan semakin maju dan jaya serta masyarakatnya sejahtera, pungkas Anton Sutono Kepala Desa Pamijahan. Global Rise TV dari Kuningan, Nana Kumis mengabarkan, Dari Rp. 99.000, bercapai 92 persen, ya walaupun saya jujur saja menyesalkan ada desa-desa yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan ini semua, padahal ini kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga, dengan biaya murah, percepatan, dan juga karena ini sifatnya masal, Nah, barangkali saya menyayangkanlah, mudah-mudahan nanti di awal tahun 2023 ini kami mendapatkan program PTSL walaupun mungkin jumlahnya tidak. Saya Bapak Desa Pamijahan, hari ini pada tanggal 19 Januari tahun 2023, akan ada penyerahan sertifikat masyarakat atau program PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Alhamdulillah, dengan penyerahan ini akan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bapak Bupati Kuningan. Dan untuk di Desa Pamijahan, keseluruhan kuota di Desa Pamijahan yaitu 1.872 kuota. Dan Alhamdulillah, Pamijahan full 100 persen targetnya tercapai dan menjadi desa lengkap bersertifikat. Dan harapan ke depan, saya sebagai Kepala Desa Pamijahan dengan adanya sertifikat ini atau program PTSL ini mudah-mudahan dapat membantu kepada masyarakat dalam segi ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan adanya sertifikat ini, masyarakat bisa atau membangkitkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, atau untuk mesejahterakan masyarakat di Desa Pamijahan. Akhirnya, itu yang saya harapkan, baik Kepala Desa Pamijahan, mudah-mudahan Desa Pamijahan semakin maju dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!